ini mobil dari tadi tenggelam mulu dah halo guys kembali bersama deron disini dan di video kali ini kita akan review mobil baru di cddx update versi 1 dd5 mendatang kalau sudah ada review beginian apakah cdd update besar bakal dirilis dalam waktu dekat nah tapi tunggu bentar kita akan review untuk salah satu mobil limited diesel cumi-cumi tunet wah di cdd versi 1 dd5 guys kalau ada kata-kata tunet berarti mobil ini bakal dijadikan limited guys Oke sebelum kita lanjut videonya mari bantu tekan like video ini dulu terus subscribe dan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya ayo tekan subscribe nya sekarang juga bagi yang belum dan terima kasih buat kalian telah mendukung channel ini Oke kita langsung aja review Isuzu D-Max D-Max tunet 2023 oh my god ada mobil tunet lagi yang akan datang ke next update versi 1 dd5 ya contohnya adalah yang ada di depan ini D-Max tunet guys nah berarti D-Max ini kan mesinnya itu diesel guys bisa tak cumi-cumi ngebelah pastinya tapi ada yang heran nih kan Isuzu D-Max yang dijual di Indonesia itu kan cuma varian trondol aja entah ini tuh di comfort atau mungkin ya spek luar guys soalnya ini kan yang varian tertinggi dari Isuzu D-Max ya tapi di full motif ala-ala Thailand seperti ini guys Oke kita langsung aja review dari Isuzu D-Max tunet 2023 secara overall ya untuk 3D modelnya ini sudah detail banget lampu depan belakang udah 3D tapi semoga aja D-Max yang biasa juga dijual ke CD-LED ini guys Oke kita coba lihat ya untuk headlamp atau lampu utamanya disini sudah full 3D ada di RL ya guys ya bentuknya itu untuk lampu utamanya itu LED projector guys dan juga high beam mungkin di bagian bawah guys itu ada fog lampnya tapi gue lupa nyalain entah ini sudah LED atau masih halogen atau mungkin kuning proji nah terus kalau untuk lampu sinnya ini kenapa geraknya itu cepet banget guys terus di bagian sini itu ada radiatornya di bagian grill bawahnya ini sudah 3D ya sampai atas juga di bagian sini itu ada mini proji guys gue lupa nyalain ya kan untuk mini projenya itu seperti apa ada logo suzinya itu ya guys ya tapi motifnya itu berbeda di bagian kap mesinnya itu ada aksen karbon dan juga hood scoopnya lalu kita lihat dari tampilan sampingnya Isuzu D-Max Tunnet tahun 2023 guys apakah ini musuh bebuyutannya Mitsubishi Triton Tunnet terus di bagian velgnya nah velgnya ini modelnya Celong 3D guys itu cakep banget guys yang warnanya itu coklat dan untuk mereknya adalah race rem kaliper warna kuning untuk spionnya di bagian atas warna bodi di bagian bawahnya itu warna hitam doff dilengkapi dengan lampu sin di bagian door handle atau pegangan pintu disini itu sewarna bodi guys dan ini adalah double cabin empat pintu ya di bagian bawah kenapa tidak ada footstepnya ini adalah empat pintu double cabin dan empat seater ya kemungkinan guys di bagian fender depan juga dengan aksen karbonnya lalu di bagian sini tuh ada tangki bensinya ini guys dan juga untuk velgnya band belakangnya seperti ini guys lalu kita lihat dari tampilan belakangnya Isuzu D-Max Tunnet 2023 yang versi tunnetnya untuk lampu belakangnya disini udah 3D atau belum udah pasti 3D guys ini tuh modelnya unik ya guys ya lampu belakang t-lampnya itu seperti kacamata guys untuk LED stop lamp LED lampu sin lampu mundurnya ini kemungkinan halogen ya terus di bagian sini guys guys itu ada airnya bernya di bagian sebagai penutupnya gitu ya kan di bagian sini juga ada airnya bernya dan di bagian sini tuh ada stiker Afnan variasi guys di bagiannya sini tuh polos banget ya tidak ada covernya terus di bagian kenal portnya ini guys kolongnya sini tuh udah pasti bisa cubik-cubik ngebull gitu ya kan tebel banget lah pokoknya di bagian sini guys itu ada high most of lamp dan di bagian atapnya itu ada antena guys di bagian depan modelnya itu shortball dan juga waya berdepan yang ini guys tapi kenapa kebalik untuk harganya dari Mitsubishi Eko Mitsubishi maksudnya Isuzu D-Max Tunnet 2023 harganya berapa ya guys kira-kira apakah bisa lebih mahal daripada Toyota Hilux Tunnet atau Mitsubishi Triton from pipe tunnet gitu guys ya kita lihat saja nanti dan untuk game pasnya ini kemungkinan luksuri atau red import ya kebanyakan sih luksuri ya kalau tunet-tunet gitu dan untuk belinya ini kemungkinan di dealer premium karts BST tapi ingat ya mobil ini masih belum dirilis ini kenapa speedometernya itu ngepakai skatu belikan gitu kita coba dengarkan dari seorang mesinnya Isuzu D-Max Tunnet 2023 guys Oh my god ini seorang mesinnya itu wajibkan sekali akan lebih seperti Toyota Hilux Tunnet atau Mitsubishi di Triton gitu ya guys ya menggeletar gitu dan terus kalau untuk asap cumi-cuminya makan tuh cumi-cuminya guys ya gila tebel banget dan untuk spesifikasi mesinnya dari Isuzu D-Max Tunnet 2023 ya dan ini sudah ditunap dari bawah namanya juga tunet untuk mesinnya itu 3000cc 4 cilinder inline kodenya itu 4GG3 guys dari D-Max lawas dan untuk tenaganya itu udah ditunap jadi 340 horsepower dan untuk torsinya ini 740 Nm wah gila nih guys ya torsinya juga cukup ganas dan untuk suara klaksonnya seperti ini guys suara klakson ini yang sudah dipakai oleh LCG sih guys untuk fiturnya apa saja apakah ada fitur lampu terbaru guys disini itu baru ada lampu utama sama foglame aja guys tidak ada high beam tapi mungkin karena mobil ini tuh masih belum dirilis ke CD18 update ya jadinya ini cuma ada ada lampu utama aja dan ini model itu LED projector ada di arealnya ini guys dan untuk foglame-nya Oh my god seperti ini guys untuk posisi mini progenya wah gila lampunya ini terang banget ya guys ya ini tuh bukan cuma nyalain mini project aja tapi di bagian foglame bawahnya ini guys ikutan nyalan juga dan ini modelnya itu putih LED guys Oke mantep juga terang banget nih terus kalau untuk fitur ini guys safety nya itu ABS DCS tidak ada tapi kita sudah dapat cruise control nya di sebelah kanan ini guys mantap sekali terus kalau untuk transmisinya ini guys tersedia otomatik mantap otomatiknya itu at brnds dan juga sequential ya atau ST transmisi ST nya ini bisa sampai gigi 6 untuk modifikasi di bagian eksteriornya ini sudah di modifikasi dari bawaan ya kan ala-alat high look gitu ya makanya kita masuk aja tes akselerasi kita tidak bisa lihat aksesorisnya kita langsung aja coba untuk tes puter baliknya radis puternya Isuzu D-Max oh mantap sekali guys bisa sekali puter balik dong mantap loh radis puternya dan untuk handlingnya di kecepatan segini guys Oke udah enak ya kayak tidak terasa body rollnya gitu guys tidak terlalu limbung ya nggak sampai oleng nah sekarang kita coba tes manoeuvre dalam kecepatan tinggi 138 km pejam ini sampai gas bol ya Oke ternyata enak sekali nih guys ya body rollnya itu tidak kerasa dan untuk tes pengereman dari kecepatan 120 km pejam dan ini masih standart ya kebiasaan later frame ya remnya ini tidak pakem ya makan tuh guys tumi-tuminya puncak aja sampai kabut tebel gara-gara geber asap tumi mulu Oke kita coba tes tante vilanya kita coba pakai gigi AWD dulu bisa sampai 40 km pejam kita switch ke GGS ini juga sama aja sekitar 40 km pejam dan kalau tidak salah mobil ini kan sudah AWD atau 4x4 gitu ya kan makanya nanti kita coba untuk tes offroadnya padahal sudah di handbrake tapi kenapa tidak langsung berhenti gitu guys remnya kan tidak pakem ya oke kita coba untuk tes top and go nya dulu guys nah udah pasti bisa pengen tapi agak pelan sama aja sekitar 42 km pejam mentok guys tes tanjaknya berhasil selamat menikmati 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 Terima kasih.